ini satu bak yang ini satu bak jadi nih mau ngasih makan dulu ya jadi ini hasil serok yang dari empang nah ini kutu air yang ini jentik nyamuk nah kalau misalnya habis nyerok jentik nyamuk kalau misalnya banyak sampahnya caranya gampang banget ambil aja panyaringan seperti ini ya nih ini biasanya habis dari tempat besek-besek ada nih biasanya besek-besek yang buat hajatan atau enggak acara-acara apa ini bisa buat ngebersihin sampah-sampah jentik nyamuk jadi ini otomatis bersih ya tanpa sampah jadi buat tak kalau misalnya mau ngasih makan ikan nah nih tips nya untuk membersihkannya dari sampah seperti ini tinggal diputar-putar aja otomatis dia kebuang ya nah ini setelah dikasih ini udah bersih nah jangan lupa kita kasih namanya metalin blue fungsinya itu untuk apa untuk mensterilkan daripada penyakit nah ini kebetulan ada yang udah selesai dipakai nah ini biasanya gua pakai seperti ini ya jadi kalau misalnya kalau misalnya ini udah selesai nah ini takari bisa metalin blue nah ini mereknya takari nah ini kita kasih aja nah kalau udah seperti ini tinggal diaduk doang jadi ini fungsinya untuk metalin aja jadi jangan sampai nanti ada bakteri atau kuman jadi biar ikan juga sehat nah ini udah nah ini kita cek aja dari sini aja udah lumayan ya tuh fungsinya dia nah fungsinya seperti ini untuk jamur ataupun velvet white spot nah kalau udah ini tinggal di serok aja kita langsung kasih makan juga ya ini ngasih makannya nggak pakai cacing karena cacingnya udah habis jadi selang-seling jadi cacing kutu air sama jentik nyamuk kalau yang ini usianya udah dua bulanan udah bisa kita makan jentik nyamuk ya jadi selang-seling kalau disini kadang jentik nyamuk kadang kutu air ataupun cacing wadah yang mati nah ini juga sama kita kasih makan rata-rata semuanya disini makannya selang-seling jadi biar dia nggak bosan takutnya itu dia bosan menunya masa itu itu aja jadi kita kasih menu yang lain jadi biar dia bisa menikmati pakan yang enak juga hahaha iya 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 jadi nggak bosan dianya nah buat A bisa ngasih makannya untuk membersihkannya seperti ini ya nah ini yang kemarin tadi kebetulan habis dikuras total jadi lumutnya biar nggak ada karena kebanyakan lumut nggak baik nah ini kasih makannya gini doang jadi buat A jangan lupa ikannya dikasih makan dijaga kualitas airnya biar ikannya juga tumbuhkan biar tumbuhnya itu normal dan juga nggak kecentet nah ini selesai dikasih makan udah sehat nih kita cek yang diri tempat keperkawinan ya ini yang kemarin di upload video Galaxy V Galaxy sama Hill Boy Fit Hill Boy nah ini kita cek yang telurannya ya soalnya kalau di cek mau kalau gue saranin kalau mau ngecek ikan yang lagi jaga telur atau jaga burayak jangan sering-sering minimal itu satu kali aja maksimal dua kali kalau bisa pagi mau ngecek atau enggak sore jadi usahakan satu kali aja jarang dilihat kalau bisa soalnya kalau misalnya sering-sering nanti yang ada dia takutnya burayaknya itu stres kalau misalnya dia stres resiko besarnya itu burayak dimakan sama si jantan Nah itu yang paling sering terjadi untuk pemula kadang-kadang burayak itu sering dilihat Nah kalau gua biasanya ngeceknya sore aja kenapa harus dicek kalau gua lebih baik itu dicek Kenapa karena takutnya si jantan juga makan kalau di kalau kita nggak ngecek kalau gua memang terbiasa untuk kecek ikan jadi buat A bisa dicek bisa enggak nah ini kebetulan posisinya pun baru pada netes tuh nah ini burayaknya masih pada netes ya tuh bisa dilihat yang paling banyak di yang paling banyak di bui tuh dibawah buinya masih masih banyak juga nah ini posisinya masih ada yang didasar ada yang disini tuh udah pada nyebar yang ini juga sama tuh baru pada netes ya kalau yang ini dia posisi posisinya masih disini masih pada di masih pada di apa buih tuh kalau dilihat masih pada di buih kalau sekilas kurang jelas ya tapi kalau pakai aquarium dia takutnya kelihatan dari dari dinding kacanya nah yang ini juga sama baru pada baru pada netes kalau nggak salah tuh bisa dilihat ya masih di buih-buih masih dijaga sama si jantannya nah kalau ini juga sama ini juga sama tua masih pada baru netes ya Nah ini kita tutup lagi ya takutnya di stress jangan jangan lupa ikan waktu pada saat jaga burayak juga telur dikasih makan ya takutnya dia stres eh takutnya stress takut besar kemungkinan kalau dial upper nggak dikasih makan dia bisa makan burayak ya atau makan telur jadi jangan lupa burayaknya Eja burayak jantannya dikasih makan nah ini halboinya kita cek ya karena kalau gue sendiri ngeceknya pun serentak jadi kalau misalnya ngebelit 10 pasang pasti gue cek kadang-kadang seperti itu tapi ada juga yang enggak dicek kalau gue memang kebiasaannya dicek Hai nah ini posisi Hillboy sama Hillboy juga baru pada netes ah nggak kelihatan dia baru posisinya baru netes banget nah ini juga sama Hillboy nya baru pada netes ah nggak kelihatan kalau di dinding ini baru pada netes kemungkinan besar dia masih di bawah yang ini yang ini posisi sterofoam ngangkat ah jadi besar kemungkinan burayaknya di bawah ini ditaruh masih jantan jadi ini emang jantannya naruh telur kebanyakan di bawah apa di bawah sterofoam kotak nah ini udah selesai ini juga udah nanti kita akan update lagi untuk perkembangannya ya terima kasih banyak yang udah nonton semoga sukses selalu jangan jangan lupa untuk bersyukur wassalamualaikum